Halo Assalamualaikum, Sidin disini. Di video ini saya akan menunjukkan ke kalian bagaimana caranya mengganti nama di Google Classroom. Perlu diingat bahwa ketika kamu mengganti nama kamu di Google Classroom, tandanya kamu telah mengganti namamu di akun Google. Jadi, di Google itu, satu akun bisa dipakai untuk semua. Jadi, satu akun itu bisa untuk Gmail-nya, Google Classroom-nya, YouTube-nya, dan sebagainya. Jadi, saat kamu ganti nama di Google Classroom, artinya kamu juga ganti nama di YouTubemu, ganti nama di email, dan semua akun Google yang kamu punya. Seperti itu. Jika sudah yakin, kamu tinggal buka Google Classroom seperti ini, lalu kamu klik icon menu yang ada di pojok kiri atas ini, lalu kamu ke setelan. Ini dia, di bawah sini, klik setelan. Lalu, kamu pilih ganti nama. Nah, seperti ini kita langsung diarahkan ke akun Google kita. Kamu klik info pribadi. Nah, di bawah sini ada nama. Kamu tinggal klik ini. Lalu, silakan kamu ganti nama kamu. Misalnya, saya mau ganti jadi... Si Dinla. Saya balik saja. Nah, seperti ini. Lalu, kamu pilih simpan. Nah, oke. Mungkin perlu beberapa waktu lama untuk menampilkan perubahan iya. Jadi, nanti perubahannya mungkin tidak agak instan. Tapi, tunggu beberapa saat. Kita coba kembali. Oke. Saat saya refresh, dia sudah berganti menjadi si Dinla. Seperti itu. Di sini juga, kamu bisa mengganti foto profil Google Classroom kamu. Dan perlu diingat lagi bahwa saat kamu mengganti foto profil Google Classroom, tadanya kamu mengganti seluruh foto profil yang ada di akun Googlemu. Baik itu di YouTube, di email, dan lain sebagainya. Nah, klik foto yang ada di sini. Lalu, tetapkan foto profil. Pilih foto. Nah, kamu cari deh di mana kamu menaruh fotomu di folder mana. Misalnya, saya mau pakai foto ini saja. Kamu klik. Lalu, OK. Nah, terus kamu atur deh. Kamu zoom atau perkecil. Lalu, terima. Tunggu beberapa saat sampai terganti. Oke. Saat kita kembali dan masuk lagi, fotonya sudah berubah seperti ini. Jadi, seperti saja guys, cara mengganti nama di Google Classroom, sekaligus cara mengganti foto profilnya. Semoga tutorial ini bermanfaat. Kalau kamu punya pertanyaan, silakan tuliskan di kolom komentar yang ada di bawah. Like video ini kalau kamu suka. Subscribe juga perlu. Dan sampai jumpa di video saya yang lainnya.